Halo selamat malam pemirsa, selamat datang di Pekan Raya Lampung 2019, Lampung berjaya. Malam hari ini adalah malam yang ke-11, memasuki hari ke-12 perayaan Pekan Raya Lampung 2019. Kita lihat bersama pemirsa arus penghujung terus berdatangan untuk menikmati hiburan rakyat, pesta rakyat, bazar produk, pesta kuliner juga ada di sini, serta hiburan-hiburan pentas seni dan budaya yang disuguhkan di event Pekan Raya Lampung 2019 tahun ini. Dan kali ini pemirsa saya berkesempatan untuk mengunjungi anjungan Kabupaten Waikanan. Kira-kira apa saja sih yang disuguhkan di anjungan Kabupaten Waikanan, saya juga mau berbicara dengan salah satu pejabat yang ada di sini, kebetulan ada Bapak Wakil Bupatinya, saya mau tanya saja, kebetulan di sana sudah ada bandara, sudah ada bandara, saya mau lihat progres-progres pembangunan yang ada di Kabupaten Waikanan, ikuti saya. Ya pemirsa, baru masuk saja sudah kelihatan asri, bisa kita lihat nih, banyak sekali bunga-bunga yang cantik-cantik di sini, ini bagus banget buat spot-spot foto di sini. Kemudian kira-kira apa lagi ya yang disuguhkan di stand anjungan Waikanan, oh ini sudah ada, selamat malam Ibu. Halo, kenalkan saya Fitri dari Radar TV, halo selamat malam. Ini anjungan apa nih Ibu, Waikanan, ini menyuguhkan apa Ibu, Bapak? Kami dari, kami berwakilan dari Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan, kita menjualkan kopi, produk kopi dari Waikanan. Kopi dari Waikanan, ini apa ya cemilan? Kalau cemilan-cemilan ini dari Dinas Tanin Pangan. Saya boleh coba enggak keripik pare? Ini pare saya baru tahu kalau keripik pisang, udah sering sih pemirsa, keripik pisang, keripik singkong. Nah kalau ini pare, pare itu kan biasanya pahit ya, pahit ya, pare-pahit. Di sana banyak tanaman pare, banyak sentra ya, di sana ada juga sentra tanaman horticultura, horticulturanya. Saya boleh coba benar? Kita coba nih pemirsa rasanya. Kalau pare yang kita sayur itu pahit, biasanya sedikit-sedikit pahit gitu. Kalau sudah dibuat keripik seperti ini. Dia keriuk-keriuk banget, pahitnya juga hilang. Gimana cara buat ini? Kalau untuk cara buatnya itu kan ada ibu-ibu KWT, atau pembedahan ibu PKK-nya. Nah itu ada rahasia tersendiri. Ada resep rahasianya. Ini dijual berapa? Untuk itu berapa? 15 ribu rupiah. Nah pemasarannya ke mana? Kalau sentara ini sih masih ke ngisi-ngisi di toko-toko. Toko ya. Ini coba kita lihat, ini stick ubi kayu. Oke kalau ini mungkin saya sudah sering lihat ya. Kelanting juga sudah sering lihat. Kalau kelanting bahannya singkong. Nah yang unik itu adalah keripik pare ini. Tetap tekstur pahitnya tetap dapet ya. Tetap dapet, cuman berkurang pahitnya. Sekarang sudah jadi kriuk-kriuk. Ini 15 ribu saya boleh dapet ini diskon ya buat saya. Oh terima kasih. Nah misal sekarang kita cari Bapak Wakil Bupatinya. Oke ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Halo Bapak sehat lagi ngapain ini Pak? Ini lagi lihat apa nih? Hebat orang baik kanan pakai ada mendekin apa? Kelapa. Jadi kayak gini ditanam tanaman ini. Bonsai. Bonsai. Bonsai kelapa. Kelapa. Jadi bukan tanaman hias aja yang dibonsai ya. Tapi kelapa juga. Nah kalau sudah dibonsai gini gimana manfaatnya Pak? Tapi ini kan hanya untuk hias aja. Untuk hiasan saja. Untuk hiasan saja. Untuk hiasan saja. Sebetulnya ini ada yang cabang dua juga. Oh ada cabang dua. Oh cabang dua ini? Wah luar biasa. Ini dijual berapa segini Pak? 300. 300 ya lumayan ya Pak ya. Lumayan. Tajir ya Pak. Tajir ini. Tajir, tajir. Tajir ya Pak ya. Pak saya boleh minta waktunya dong. Boleh, boleh. Ayo mari. Oke. Kita ngobrol di mana? Mana kita di dalam aja lah kita. Di dalam? Di dalam. Oke baik. Oke. Makan, minum kopi kita? Sambil minum kopi? Boleh. Saya diundang minum kopi sama wakil bupati kabupaten Waikanan. Datang ke Bandar Lampung kapan Pak? Baru tadi siang. Baru tadi siang ya. Sibuk di way kanan ya Pak? Ya lagi ini. Sibuk kurusin rakyat? Ya begitulah. Jadi kebetulan makmah waktu sedang sibuk juga gitu. Oke baik. Banyak kegiatannya ya. Oh ini dia. Apalagi maut 17 Agustus. Oke sebelah kiri ya. Oke. Sebelah sini kedai kopinya. Iya. Oh kena kopi kita disini. Oke sip. Bye. Selamat malam mbak. Boleh duduk disini? Silahkan. Halo Pak Bupati. Selamat malam Pak Bupati. Sudah ada kopi duluan dia. Sudah. Pak Bupati sudah lagi di Jakarta ya. Iya kopi duluan. Kita duduk dimana pak? Mana kita hidup? Disini. Baik. Kesini ya. Sebelah. Oh sebelah sana ngaduk ke kamera. Oke. Iya dah. Gini. Oke. Gini. Sip. Ya. Boleh. Kopinya khas Waikanan. Kopi. 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 Biasa. Mau coba yang spesial dari Waikanan ya? Boleh. Hari ini pemirsa spesial sekali saya dijamu disetiakan. Eh ada makanan cemilan khas dari Waikanan. Sebentar lagi kopinya daten. Ini kelanting ini. Ini kelanting. Ini marning kata orang Jawa. Saya juga suka Pak saya orang Jawa. Keriuk-keriuk Pak Bumi. Asli. Nah. Sekarang sambil nunggu kopinya dateng. Saya mau tanya-tanya nih sama Pak Wakil nih. Di sana kan sudah ada bandara nih. Oh iya. Keren ya. Oh iya lah. Hebat lah. Jadi kapan kira-kira bandaranya ganti nama? Jadi gini. Saya lunjuk kakin. Jadi gini. Memang saya juga ingin memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Jadi bandara kita itu kan sudah diresmikan pada tanggal 16 April yang lalu ya. 2019. Terus sampai dengan hari ini kok gak ada pergerakan gitu. Dan malah terkesan di masyarakat Lampung pada umumnya gitu. Ah itu seperti apa ya. Main-mainan saja gitu. Dia resmi. Sudah mendarat. Sudah ada lagi. Jadi saya sekedar ingin memberikan informasi kepada seluruh pemerintah yang ada di Lampung. Pada dasarnya kita sedang menunggu mungkin tidak akan lama lagi bandara kita akan operasional. Karena masih banyak yang harus kita perbaiki. Di antaranya adalah runway yang sekitar 2100 itu kita perbaiki betul. Dan ya sudah selesai sih sudah selesai. Nah kemudian sedang kita juga ada pemagaran di areal bandara itu dan sudah diselesaikan juga. Kemudian di luar itu yang dioleh oleh angkatan darat juga dipagar juga. Jadi banyak masih banyak dikerjakan. Jadi ini sudah hampir tuntas. Tinggal lagi masalah terapu. Terapunya lagi itu yang sedang-sedang dalam proses lah mungkin saya gak tahu. Tetapi yang paling pasti kita mungkin satu bulan atau dua bulan ke depan itu bandara sudah bisa operasional. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di seluruh Lampung. Bandara kita namanya Bandara Gatot Subroto. Insya Allah dalam waktu dekat segerakan operasional sedang kita perbaiki semuanya. Bandara Gatot Subroto yang namanya ya? Namanya Gatot Subroto. Gatot Subroto ya. Namanya Bandara Langkatan Darat Gatot Subroto. Bukan? Bukan yang lain-lain. Nah udah ambil aja deh saya gak mau jawab deh yang lain-lain aja. Oke, Pak kan udah gak sabar nih masyarakat. Mau datang kuaikanannya jauh. Kalau dari ibu kota jauh kuaikanannya udah gak sabar banget nih pengen naik pesawat. Sudah diresmikan tapi ternyata belum operasional. Ternyata memang masih ada kendala-kendala teknik. Iya, betul. Nah kalau progres pembangunannya sebenarnya itu kewenangannya dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau pusat, Pak? Itu pemerintah pusat. Semua seluruhnya pemerintah pusat. Dan tahun ini kita juga ikut membantu. Yang pertama yang kita perbaiki adalah jalan masuk, akses masuk dari jalan raya ke arah bandara itu. Nah ini insya Allah dalam waktu dekat sudah dikerjakan gitu. Itu cuma sebentar paling seminggu selesai dikerjakan gitu. Itu yang paling pasti, yang kita kerjakan. Yang dibangun oleh Wai Kanan. Kemudian ditambah lagi pengganti gedung ini. Pengganti gedung punya komandan lapangan muda angkatan darat itu mau diganti juga. Jadi kita akan bangun juga pada hari. Pada tahun ini juga. Insya Allah dalam waktu dekat ini sebulan ke dua bulan sudah selesai semua. Nah kalau semuanya pembangunannya itu kewenangannya dari pemerintah pusat, ada di tangan pemerintah pusat, lantas yang menjadi kendala menurut Bapak apa sih sampai ini lama gitu, Pak? Nah sebetulnya kendalanya begini ya, karena memang bandara Gatuh Sumuluk itu sudah lama tidak dipakai. Dia pasti sudah lama tidak dipakai. Dulu itu bandara? Dia bandara penyangkatan darat. Penyangkatan darat. Nah kita kan itu apa, raduinya itu masih, ya agak menentikan lah raduinya itu. Bagi pencapetan, nah itu yang diperbaiki. Kemudian fasilitas pengamanan lain sebuah yang termasuk pagar-pagar itu diperbaiki semua. Nah dibangun oleh kita, kita melakukan apa-apa yang diperbaiki itu. Itu sebenarnya. Jadi sudah tidak masalah lagi. Kalau operatornya sudah tidak masalah lagi. Tinggal beres-beres saja lah. Tinggal beres-beresnya. Insya Allah secepatnya operasional ya. Nah kalau mas kapai segala macam itu semua urusan pemerintah pusat. Ya itu berusaha kita deh, kita tidak berani. Lantas, apa sih harapan terbesar pemerintah di Waikanan bagi pertumbuhan ekonomi setelah bandara ini operasional? Ya banyak yang paling pasti, karena Waikanan ini kan yang paling pasti adalah di daerah pertanian. Kemudian memang kita juga sedang kemengat ke parwisataan juga pusat. Kemudian kita juga kembangkan, ada ciri khas kami itu. Milihatan masukkan, ada mobil pusat juga. Itu yang mau kita kembangkan sebenarnya. Dengan cara begini, akses mereka untuk lebih madu ke daerah pertanian lebih mudah. Nah itu sebenarnya harapan kita seperti itu. Karena dengan adanya bandara ini, yang paling pasti adalah tingkat lalu lintas barang dan jasa akan lebih cepat. Semakin cepat. Kalau kita sekarang itu masih jauh-jauh. Mau ke Bandara Lampung saja di Waikanan itu hampir 3-4 jam. Hampir 5 jam kan Pak? Kalau macet 5 jam ya. Kemarin yang masih lintas di Lampung, sudah sampai 6-7 jam. 7 jam. Oke. Lawaikanan tidak dilintasi. Oke kalau secara udara ya Pak ya, perkembangan transportasi secara udara ini sudah berprogres gitu ya Pak ya. Nah, darat tapi tidak dilalui tol Pak. Nah apakah ini juga bisa menjadi kendala gitu Pak untuk pertumbuhan ekonominya? Enggak, menurut saya enggak. Karena kita kan punya, ada beberapa akses untuk transportasinya ya. Udara. Darat itu ada kereta api. Ada juga kendaraan roda 4. Saya pikir itu gitu. Kemudian yang lebih ini saya sampaikan adalah Itu ada satu daerah yang ada daerah Pakuan Ratu, Negeri Besar dan Negeri Batin itu Itu justru asal-asal lebih cepat ke Bandara. Eh, bukan ke Bandara, maupun ke Jelantol gitu. Jelantol. Lebih cepat ke situ. Jadi hanya sebagian saja gitu. Mungkin transportasi darat yang kereta api mungkin lebih dimanfaatkan. Kereta api ya Pak ya. Nah, untuk kereta api gimana nih Pak? Alhamdulillah, orang Wai Kanan menikmati betul itu kereta api yang namanya Terima kasih PT KKI. Ini dibantu betul masyarakat Wai Kanan naik kereta api dari Bener Lampung pulang pergi Menggunakan kadang-kadang ekspres, kadang-kadang limek, kadang-kadang yang paling pasti adalah kuala Stabas. Nah, punya cita-cita besar pasti Pak. Menggali, mengembangkan potensi yang ada di sana. Sektor wisata, pertanian bisa bertumbuh dan berkembang dengan adanya transportasi udara ini. Nah, kemudian apalagi sektor yang perlu digali Pak? Selain pariwisata dan pertanian gitu. Enggak, yang paling pasti memang kita, yang kita kejar betul sekarang itu memang sektor pariwisata dan pertanian. Dan infrastrukturnya apakah sudah memandai? Oh, sudah. Kami itu selama kami memimpin Wai Kanan ini, kami targetkan itu 666 km yang kita akan jalan mantap gitu ya. Jalan mantap. Kita ini sudah mencapai 590an km yang sudah kita selesaikan. Jadi tinggal dikit lagi, ya ada satu tahun setengah ini mudah-mudahan bisa diselesaikan gitu. Jadi jalan yang kita target itu 666 km yang jalan mantap. Artinya akses untuk produksi barang dan jasa itu akan semakin baik. Kita ngopi dulu, kita cobain nih pemirsa. Ini kopi Rabusta dari Kabupaten Wai Kanan. Kita coba. Mantap, mantap ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Pekan Raya Lampung 2019. Lampung berjaya akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Pekan Raya Lampung 2019. Lampung berjaya. Masih ditemani sama Bapak Wakil Bupatika Bupaten Wai Kanan. Kita sambil ngopi ya, Pak ya. Pak, ini ada cara lain katanya ngopinya ya. Gimana, Pak? Caranya, Pak? Gini caranya. Caranya beda. Jadi minum kopi itu, ini gulanya dulu digigit ya. Jadi gulanya digigit dulu, gini. Baru diminum. Oh gitu. Kita coba nih, Pemirsa. Ini gula apa? Gula aren asli. Begini cara ngopinya. Baru nemu deh yang cara begini ya. Begini ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Kenan-kenan, oke. Kita lihat-lihat setan ya. Oke, iya, mari. Biar di sini aja ya, Pak. Biar di situ aja. Oh, ini sehatan, apa ini, Pak? Dinas-dinas kesehatan masyarakat. Ya, jadi bidang kesehatan masyarakat kita yang itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pak. Kebijakan di bidang kesehatan itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Wai Kanan. Ya, jadi kita dalam hampir 3 tahun setengah ini. Boleh duduk kayaknya di sini, Pak? Ya, apa? Duduk ya. Sambil duduk gini? Boleh. Oke. Bentar. Ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ya, jadi target kami memang sesuai dengan visi-misi kami, itu mbak ya. Visi-misi kami. Misi kami adalah, diantaranya adalah bidang kesehatan. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki di bidang kesehatan. Terutama adalah dalam rangka pelayanan dasar. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan hampir 3 tahun ini, hampir 3 tahun ini, diantaranya adalah kita membangun gedung rumah sakit baru, gedung rumah sakit baru, yang fasilitasnya cukup luar biasa. Kemudian yang kedua, kita juga menambah fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi tidak kita yang membeli. Jadi di Wai Kanan memang cara berpikirnya berbeda. Jadi kita tidak membeli, jadi tidak menambah aset, tapi kita kerjasama kan, kerjasama operasional kan dengan pihak lain. Sekarang di rumah sakit kita itu sudah ada untuk pelayanan mata yang sudah standarnya baik. Saya pikir mungkin itu terbaik di Provinsi Lampung, boleh dicoba. Terus kemudian juga kita ada pelayanan cuci darah. Cuci darah, jadi sudah seperti itunya, sudah kita bisa lakukan. Kemudian ini juga kita akan kembangkan juga untuk pelayanan jantung dan sebagainya. Jadi semua kita kerjasama kan dengan pihak ketiga. Kalau kita yang melakukan, pertama adalah SDM kita memang masih terbatas, kemudian yang kedua, ya uang kita tidak banyak. Jadi kita menerima manfaat saja. Dari pihak ketiga ya Pak, ya kita gandeng investor. Terus kemudian yang kedua, kita juga di Wai Kanan, ini masalah ODF, ini sekedar informasi kepada seluruh pemisah TV Radar yang ada di Lampung ini. ODF kita itu 100% selesai. Apa itu Pak OB? Jadi kita, masyarakat tidak buang air besar sebarangan. Nah, kita itu. Jadi sekarang sudah kita galakkan itu dan Alhamdulillah kita selesai. Selesai ya Pak ya? Selesai 100%. Nah, kemudian berikutnya adalah kita meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas utama. Kita sambil jalan ya Pak ya? Eh baik-baik, selesai masyarakat. Jadi sekarang ini sudah kita tingkatkan dan Alhamdulillah sudah banyak yang puskesmas kita terakreditasi yang utama, tapi kita kerja menguparipurna yang sudah mau kita kerja menjadi utama dan sebagainya. Seperti itu untuk pelayanan kesehatan ya Pak ya? Ini apa ini? Halo, halo Mbak. Lagi tenun ya? Mbak siapa namanya? Mbak Dwi cantik sekali, cantik, pinter, nenun lagi ini. Memang orang waikanan cantik. Cantik-cantik orang waikanan ternyata ya Pak ya. Silahkan dilanjut. Sudah berapa lama Mbak Ananuni? Dua tahun ya? Oh luar biasa Pak, ini SDM-nya ini. Kita seni dan budaya juga dikembangkan ya Pak ya? Seni dan budaya juga dikembangkan? Oke baik, kita lihat lagi stand yang lain. Nah, potensi wisata nih Pak, apa saja sih Pak yang dimiliki? Tadi kan hanya garis besarnya saja, mau meningkatkan potensi-potensi wisata. Saya mau tanya nih, apa saja sih wisata di sana, objek wisata yang ada di sana? Objek wisata yang kita kembangkan sekarang itu pertama adalah air terjun. Air terjun, saya suka sekali air terjun. Jadi ini, saya itu juga kaget, tapi juga Pak Bupat juga kaget. Kita pemirsa waikanan juga kaget. Jadi waikanan itu berapa dikembangkan dari salah satu majalah nasional ini. Waikanan itu diculuki 1001 air terjun. Memang punya 1001? Saya pikir itu hanya sekedar julukan lah ya. Sekedar julukan, tapi potensi itu banyak. Dan sekarang kawan-kawan kita dikecamatan dan dikabung itu mencari itu semua. Benar nggak ada 1001? 1001. Jadi dihitung nggak? Jadi dihitung saat itu. Akhirnya terbuka, mulai terbuka semua kawan-kawan, akhirnya mencari. Itu benar, itu terjadi benar itu. Saya pikir kok 1001 dari mana? Tapi itulah faktanya. Ada benar-benar 1001? Tidak sampai 1001. Tapi yang paling pasti, julukan itu kan luar biasa untuk kita bukaikan. Yang terkenal deh, yang terkenal. Yang terkenal coba air terjun. Curug Gangsa. Curug, Curug, Gamza. Terus Gangsa. 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 Oke. Oh ini gambarnya ya Pak ya? Ini Putri Malu ini. Oh ini Curug, Putri Malu. Ini Curug, Putri Malu. Ini Curug, Putri Malu. Kemudian ada yang lagi rame ini, sedang orang-orang puai kanan. Itu wisata, apa? Curug, Kereta. Curug, Kereta. Mana ada gambarnya nggak? Curug, Kereta. Oh ini. Curug, Gangsa. Oh ini Gangsa. Kita lihat pemirsa. Ini salah satu gambar dari Curug, Gangsa. Nah jadi pemirsa kalau belum ada tujuan wisata, weekend mau ke mana, coba datang ke Kabupaten Waikanan, ada banyak sekali curug atau air terjun. Ini contohnya ya, tadi yang di sana Curug, Putri Malu. Yang ini Curug, Gangsa. Ada lagi kereta. Itu yang terkenal ya Pak ya? Kereta mana kereta? Oh kereta ini. Yang mana? Saya ingat, suka, suka, suka. Nah yang ini. Nah ini yang bawah ini. Satu, dua, tiga. Ini. Ini. Ya ini Curug, Kereta. Ini air terjun, Putri Malu. Gangsa ya? Hah, rasanya saya mau ke sana. Boleh. Kapan diundang sama Pak Bupati? Boleh secepatnya. Secepatnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi pemirsa untuk Anda yang belum punya tujuan berwisata, bisa datang ke Kabupaten Waikanan. Oke, sekarang pelestarian budaya deh. Ada baju-baju ada. Tadi sudah kita lihat tenun. Nah coba perkenalkan dulu adat budaya kekayaan di Kabupaten Waikanan, Pak Wakil. Padahal ini sama saja ya. Sama saja ya. Sama saja. Lumpaknya itu tidak ada bedanya. Karena ya ini, ini sebenarnya seperti ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan seperti ini. Memang dasarnya seperti ini semua. Tidak ada bedanya. Nah cuma bedanya hanya Waikanan ini punya satu. Ini lah ini. Apa ini Pak? Inilah yang dimiliki Waikanan yang sudah diakui namanya Gamolan. Gamolan. Oh Gamolan itu asalnya dari Waikanan? Dari Lampung Barat, kemudian yang mengembangkan itu adalah Waikanan. Waikanan. Memang asalnya di Lampung Barat, skala berak itu ya. Kemudian dikembangkan di Waikanan. Kita coba main dulu. Gimana ya megang ininya? Bungis saja. Beda ya. Beda bunyinya kalau saya yang ketok pemirsa, bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Oke. Oke, ini ada piala apa ya? Bukan juga. Nah ini ada penghargaan-penghargaan, bisa dijelaskan. Oh ini sebagian penghargaan. Ini banyak sekali penghargaan-penghargaan budaya. Kampung Ada. Kampung Ada. Ini pengakuan Gamolan. Ini Gamolan untuk Waikanan. Kemudian yang ini adalah, apa ini? Gak kebaca ya Pak? Sama saya juga gak kebaca nih Pak. Mana ini yang jaga stunnya? Mas, 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 bisa dijelasin ya nih Mas? Ini apa nih? Mas, 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 saya gak kebaca nih. Yang ini apa nih? Yang ini. Penghargaan penampil unggulan. Penampil unggulan parade. 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 Tari. 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 Artinya, bahwasannya Kabupaten Waikanan juga Pemirsa sudah mendapatkan pengakuan tentang pelestarian budaya di Kabupaten Waikanan. Buktinya ya ini penghargaan-penghargaan yang ada. Dari mulai tari, musik, seni, dan budaya lainnya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Kopi. Kopi yang di ujung. Di mana kopi. Kalau tadi sudah minum kopinya, Pemirsa, kita lihat cara pembuatannya, cara pengolahan. Sebentar, sebentar. Oh sebentar, apa nih? Sebentar, sebentar. Ini yang dibuat oleh... Lihat kamera, Pak? Ngadep kamera. Ini... Apa ini, Pak? Tapioca, ya. Tapioca yang dari singkong, ya. Iya. Singkong apa namanya? Mokaf, ya. Mokaf yang ini. Ini apa? Tapioca. Tapioca. Tapi ini dari itu dibuatan dari wanita taning setari yang ada di Waikanan. Kita kebun singkongnya banyak, ya, Pak, di sana. Itu banyak. Luas, ya. Luas, ya. Luas, ya. Luas, disana juga selain horticultura, tanaman perkebunan, juga banyak, ya, Pak. Ini yang sedang getren. Apa itu, Pak? Tepung Mokaf. Untuk apa ini? Jadi ini dari... Apa ini dari sini, ya? Coba jelasin, ini tepung untuk apa? Buat kue apa? Buat kue itu bisa semua, ya. Buat kue itu bisa semua. Oh, coba sini, Ibu. Coba Ibu jelasin. Ini depan kamera. Coba depan kamera. Ini tepung untuk apa? Tepung Mokaf ini, dia pengganti dari sabu tani. Jadi bisa untuk bikin pempek, ya, pekuan, sebangsa sabu. Oh, sejenis sagu. Sejenis sagu. Oh, ya, coba jelaskan. Tepung Raja Basah. Ini perturunannya, bisa dipakai. Oh, ini... Kuenya, begini hasilnya. Oh, kalau ini sering-sering lihat, ya, kue coko chip. Ini coko chip, kan? Iya, coko chip, benar. Coko chip. Tapi ya, kebanyakan dari tepung yang sudah diolah dari produk segitiga, ini kita buat dari produk kita sendiri. Kita sendiri. Oh, jadi kebun singkongnya ada di sana, pabrik tapioca-nya juga ada. Itu, pemirsa. Ini produk turunannya. Ini sudah jadi produk kuenya, coko chip. Ini biasanya lebaran, ya, memang. Kalau yang ini, ini. Tuh, kan? Ini nastar, pemirsa. Ini kue lebaran. Jadi bisa dibuatnya dari tepung-tepung ini. Ini pengembangan UMKM di sana, ya, Pak? Ya, pengembangan UMKM di sana. Oke. Nah, pemasarannya gimana? Kan UMKM nggak dibantu, pemasarannya nggak jalan? Pasti begini, kita hanya untuk lokal saja dulu. Lokal dulu. Konsumannya untuk lokal saja dulu, belum kita keluar begitu. Kenapa, Pak? Kendala SDM atau? Ya, saya pikir, per tahun begini, jalur pemasaran kita nggak kesulit begini ya. Hmm. Kita sudah berusaha kerjasama dengan franchise franchise yang ada, cuman itu tadi, kita kerjasama dengan franchise ini, ini butuh persyaratan yang luar biasa. Dia harus punya terdaftar, ada halalnya, kemudian dia berizin dari BPI POM, ya kan sudah sangat seperti itu. Belum memenuh, ya. Jadi, rasanya memang itu kita nggak kesulitan untuk pemasaran di situ, sebenarnya nggak ada masalah. Memang kita ada beberapa tempat area yang kita buat untuk semacam, ya, dijual lah barang-barang kita, diantaranya di pertama kali di daerah perbatukan kontor selatan dengan bangun di daerah Kuwai Pisang di sana, cuman akhirnya tutup juga gitu. Oh, oke. Kemudian kita kembangan lagi di daerah, di pangkal di ujung di sini, dekat Tampung Utara itu, ya masih jalan, cuman ya memang, ya itulah kedalanya kita. Mungkin diperlukan sentuhan teknologi, Pak. Ya. Mungkin diperlukan sentuhan teknologi, dan teknologi itu perlu SDM yang mumpuni, begitu, Pak. Saya pikir nanti kita pengembangkan teknologi informasi melalui penjualan online saja. Oke, penjualan online. Jangan lupa ke Radar TV, Pak. Oke, penjualan melalui Radar TV itu sudah terbukti, Pak. Meningkat. Oke, nanti kita balik lagi ya, Pak ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pekan Raya Lampung 2019 akan kembali sesaat lagi. Ya, Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami. Masih ditemani sama Pak Dr. Eduard, ya Wakil Bupati Kabupaten Waikanan. Pak, kalau tadi kita sudah cobain kopi robustanya. Nah, ini pengolahannya ya. Halo, selamat malam, Mas. Ini barista-barista ya, barista-baristanya. Ini green kopi mana? Green kopi yang mana? Green kopi, istilahnya green kopi. Apa keunggulannya, Mas? Jelasin dong. Ini kopi robusta, ini kita lakukan tes kopi yang bagus. Karena kita sedang mendapatkan proses pembelian dari bulut, atau sekalian-kurian, atau sekalian-kurian, kita saling mendapatkan sinergi. Oke, baik. Green kopi katanya bisa untuk diet ya. Saya mau diet nih. Oke, saya mau diet. Saya mau diet nih. Bener nggak ini? Oke, terima kasih. Barista-baristanya ini masih muda, ganteng-ganteng ya. Kita sambil rehat dulu ya, Pak. Kita ngobrol-ngobrol sambil duduk. Boleh dia duduk di sini ya, Pak. Wah, ini kopi lagi nih? Kopi lagi. Sopi lagi. Oke. Pak, saya tanya nih. Dari tadi kan kita sudah ngomongin objek pariwisata, infrastruktur, kesehatan, bandara, transportasi, sudah semua. Sekarang saya mau tanya, Pak Pak, kelola pemerintah Kabupaten Waikanang di sana. Jadi ketika kami mengawali pemerintahan, emang salah satu yang berdiri ke sekitar, karena visi dia ini luar biasa. Maju dan berdaya saib. Maju dan berdaya saib. Berat lho, Pak. Berat, itu berat sekali. Nah, salah satu diantaranya yang saya sampaikan adalah gini. Tidak pembangunan kesehatan itu bisa naik dari yang sekarang berapa ke sekitar yang lalu. Karena menghargai pemerintahan itu, jadi memang dengan perjalanan, kita benahi semua. Salah satu yang boleh kita melihat adalah sebuah pantat keluarga. Pertama, semua proses seperti selama ini kita rekrutkan untuk jatuh pegawai tinggi. Pertama, kita rekrutkan untuk jatuh pegawai tinggi, dan memang kompetisi yang kita lakukan. Ya, sebetulnya memang banyak, banyak yang kita dapat. Dantaranya orang-orang yang mengikuti proses pengsampingan rekrutannya, kemudian, ya Alhamdulillah bisa berkumpulkan untuk kita yang lain. Yang kedua adalah, memang kita mencoba dalam pemerintahan kita ini, saya informasikan kepada usaha TNI. Alhamdulillah, penyelanggaran pemerintahan yang baik ini, kami pun tidak tahu dari mana tolongnya. Tetapi yang paling pasti ini, kami pun tidak tahu siapa yang menilai. Nah, yang menilai ini, kita mendapat surat keputusan dari Menteri dalam ini, baru-baru ini, kita ini menjadi peringkat ketiga. Di Lampung. Dan peringkat 120 setelah Indonesia, bahwa permintaan Kabupaten Waikanan itu penyelanggaran permintaan yang baik. Wah, apresiasi saya tepuk tangan ah, oke, di Lampung ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, saya terus yang nganjain juga, saya adalah mantan birokrasi ya, jadi saya dulu kelola keuangan, jadi sejak kewakananku ada, tahun 99 sampai saya berhenti pencuri di birokrasi, sejak tanggal pahlawan sekolah darah, 16 tahun saya mempunyai keuangan. 16 tahun, pengalamannya di birokrasi ya. Sedangkan dilakukan, karena saya rakyatkan juga 19 tahun, jadi pasal hidup saya itu di keuanganku ada kurang lebih 90% di keuanganku. Prestasi WTP? Ya, itulah yang bisa saya katakan, itulah. Kita bangun, kita bangun, kita membangun betul masalah peroran keuangan itu yang baik. Dan apa itu cuanya, supaya memudahkan akses masyarakat, pelayan masyarakat itu lebih cepat. Alhamdulillah, memang kita sebuah benar ya, kita membangun sistem juga di edewaikan. Ya, dimulai pada tahun 2019, kita sudah mendapatkan wajar tata keuangan. Dan sampai dengan hari ini, jadi saya ceritakan, 7 tahun berturut-turut, ikutan berturut-turut, kita mendapatkan peringkat wajar dengan pengacuan, YDP. Kemudian pada 9 tahun berturut-turut sampai dengan tahun 2018, yang kita terima tahun 2018, itu 9 kali berturut-turut untuk oleh pengelola keuangan kita yang wajar tanpa pengecualian. Ini benar-benar real ya Pak ya, tanpa orderan ya Pak? Kita tidak ada order, tidak ada itu. Kenapa begini, ini yang mungkin orang tidak salah. Wajar tata keuangan itu adalah, apa yang kita sajikan. Laporan keuangan, apa yang kita sajikan itu wajar semuanya. Dan bisa dipertanggungjawab. Nah itu, yang bisa dipertanggungjawab. Perkara ada temuan, ya itu sudah lain. Bahan, ada ukurannya sendiri. Tetapi yang paling pasti, yang kita lakukan itu benar. Tidak ada rekayasa. Misalnya begini, soal pendapatan. Pendapatan betul kita dapat 10. Target kita 10, ya dapat kita 10-10 gitu. Jangan kita menambahkan, target kita 10, kita buat 10, 1. Satunya mana uangnya? Nah itu bagus. Itu langsung di-sliber. Makanya itu yang wajar. Dan benar semua yang kita sajikan. Baik pendapatan, baik tanja juga. Baik pebiayaan kita sajikan dengan seorang. Dulu mama enggak saya pernah ingat kita itu pernah defisit. Wills tahun 2013-2014. Kita pernah defisit Wills. Jadi bukan lagi selipat sisa lebih perhitungan anggaran, tapi sisa kurang perhitungan anggaran. Tapi kita mendapatkan WTP. Kenapa? Karena kita mendapatkan kejujuran. Padahal sebenarnya WTP itu kita menyajikan sebuah laporan keuangan yang jujur. Jujur ini. Nah kita sajikan. Kurang. Tapi alhamdulillah kita juga mendapatkan kritik. Nah itu. Dan alhamdulillah juga itu menjadi bahan diskusi. Para mahasiswa yang ada di lapung ini. Gitu kira-kira. Baik. Oke. Pak tadi Bapak pernah singgung juga SDM ya. Nah SDM yang Bapak masih sampaikan tadi sedikit terbatas. Atau belum maksimal SDM. Lantas apa upaya dari pemerintah Kabupaten Waikanan untuk meningkatkan SDM. Karena pembangunan juga butuh SDM yang mumpuni. Yang saya ingin sampaikan begini. Kita sadarilah. Wai Tangan itu sumber daya manusianya kita terbatas. Jangankan kita bicara kualitas. Kita bicara kualitas pun terbatas. Aslinya bagaimana yang harus kita lakukan. Pemerintah daerah. Wai Tangan dalam hal ini. Kita mencari terobosan. Makanya kita menggunakan teknologi informasi, teknologi informasi. Sistem-sistem yang ditawarkan. Misalnya sekarang e-budgeting. Itu kan. E-laporan. Dan sebagian sebagian. Termasuk dan perizinan yang kita sudah menggunakan. Tidak lagi pertatah buka. Semua. Kalian seperti itu. Dan inilah caranya. Kemudian yang kedua. Kawan dalam kita SDM yang kita perbatas ini. Ya kita tingkatkan kemampuan mereka. Kita bertambah hubungan teknologi informasi. Gitu. Tetap dilatih yang lain-lain. Tapi teknologi informasi harus kita perkenalkan dengan mereka. Jadi tidak bisa. Hidup tidak bisa keluar lagi sekarang Pak. Kita berusaha ini yang saya sampaikan. Karena digital ya. Pak Ipati ini. Yang dicampaikan. Kalau bisa masyarakat tidak ketemu kita secara kemampuan. Atau bertatah buka. Tidak perlu. Tidak perlu. Bagaimana mereka dapat izin. Cepat mereka dapat. Seperti itu ya. Pelayanan publiknya. Tidak perlu lagi tidak ada pepatinya. Tidak perlu tidak ada pak wakilnya. Tidak perlu. Oke. Kira-kira setelah SDMnya. Kapan Pak? Kira-kira SDM Bapak itu secara kualitas dan kuantitas tercukupi. Ada target tidak? Ada planning tidak dari sekarang? Target kami ini. Kalau penduduk visi kami. Target kami itu. Maju sudah berdaya saing 2021. Harus 2021 harus berdaya saing. Baju dan berdaya saing. Indikatornya apa pak? Nah kalau indikatornya begini. Karena yang paling pasti ada di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Itu memang rata-rata lama sekolah kita masih rendah. Ini yang kita tinggalkan. Rata-rata lama sekolah ya. Lama sekolah. Kita masih 7,32. Sekarang baru pagu 14 sekitar 7,37. Jadi cuma yang masih kecil lah. Kita nggak bisa sampai ke 8. Dibandingkan dengan ya apa-apa. Seperti Petrus. Seperti Petrus. Sudah hampir 12 atau berapa. Ini yang kita kejauh. Nah dengan cara mengerjauh ini ya. Ya harus kita semua ya. Perhatikan di bidang-bidang pendidikan. Cuma masalahnya sekarang ini kan. Ya salam pendidikan juga masih terbatas. Tapi ya harus kita kejauh semua. Kira-kira gitu. Oke baik. Kira-kira apa Pak yang ingin disampaikan oleh masyarakat Provinsi Lampung. Khususnya pemirsa Radar TV. Yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wai Kanan ke depan. Ya yang paling pasti. Para pemirsa di Provinsi Lampung. Kami memang baik-baik kanan berusaha dengan sebaik-baiknya. Karena pada prinsipnya kan ada 3 hal dalam penjalankan pemerintahan ini. Yang pertama adalah pelayanan. Yang kedua adalah kebangunan. Yang ketiga pemberdayaan. Nah kalau pelayanan menurut kami, kami sudah yang terbaik. Jadi kita bersiapkan sudah kita lakukan baik. Pemerintahan sudah kita lakukan baik. Kita akan menggerakkan yang lain-lain. Kemudian yang kedua. Bidang pembangunan. Saya pikir sudah hampir selesai lah. Infrastruktur. Infrastruktur sudah hampir selesai. Nah yang menjadi soal kita harus soal pemberdayaan. Pemberdayaan. Mudah-mudahan lah. SDM tadi ya. Ya pemberdayaan. Ini kan banyak hal. Supaya paling pasti ada SDM yang kita akan lakukan. Pembangunan sudah pada masyarakat. Mudah-mudahan yang paling pasti. Ada satu hal yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Seluruh selaku. Silahkan anda datang ke Putri Waikanan. Banyak hal yang selama ini anda tidak tahu. Di antaranya para wisata. Di antaranya masalah. Kopi ya Pak ya. Oke. Jadi diundang nih masyarakat Provinsi Lampung. Untuk datang berwisata ke Kabupaten Waikanan. Ada air terjun. Tadi banyak banget air terjunnya. Dan juga ada kopi Rambusta. Khas Kabupaten Waikanan. Ada Kampung Tua juga. Ada Kampung Tua. Apa itu Kampung Tua Pak? Jadi Kampung yang ya. Apa ya. Memang tradisional sekali. Sangat tradisional. Kita ikut. Baik. Sekarang kita cobain kopinya Pak ya. Oke. Ini Rambusta lagi. Tadi Rambusta. Ini Rambusta. Yang ini jenisnya beda nggak ya? Kayaknya beda deh. Sama nggak jadi ya? Sama nggak ini mas? Sama yang tadi. Oke. Ini. Ini malam. Ini house-nya yang malam. Iya. Ini spesial ya. Spesial. Spesial. Spesial malam hari ini. Kita cheese dulu. Mantep banget ya kopinya. Ya pemirsa. Usai sudah. Bincang kita malam hari ini. Bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Waikanan. Di program Pekan Raya Lampung 2019. Lampung Berjaya. Terus saksikan di Radar TV. Matep Nihat. Akhirnya saya Fitri Amalia. Mewakili Kru yang bertugas undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi minum ya. Oke. Niepengar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.